Laksamana Yudha Margona memastikan anggota PAS Pampres berpangkat mayor yang diduga memperkosa perwira muda dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau KOSRAD akan diproses hukum. Setiap orang punya potensi melakukan kekerasan dan faktanya kekerasan tidak melulu perilaku yang haram. Agama, negara juga melegalkan aksi kekerasan hingga batas tertentu. Misalnya hukuman penggal, orang yang mencuri dipotong tangannya, ditembak mati. Bukankah itu kekerasan juga sesungguhnya, tetapi kekerasan yang dilegalkan atas nama hukum demi menciptakan keterlaturan, demi menciptakan ketertiban kepastian hukum. Maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak terpuji, serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Korban ini bagian dari divisi 3 KOSRAD, tetapi akan diambil oleh puswam TNI karena paspam pres, pelaku kan paspam pres, itu di bawah mafis TNI. Jadi kan kita ambil alih, penangannya di TNI. Laksamana Yudho Margono pastikan anggota paspam pres yang perkosa prajurit wanita di proses hukum. Laksamana Yudho Margono memastikan anggota paspam pres berpangkat mayor yang diduga memperkosa perwira muda dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau KOSRAD akan diproses hukum. Panglima TNI yang baru disetujui DPR itu mengatakan, secara pribadi dirinya belum mengetahui persoalan tersebut. Namun, Yudho akan mengecek dan mencari tahu dari matraya bersangkutan. Saya belum tahu itu. Nanti akan kita cek dulu karena ini mitra darat. Ujar Laksamana Yudho saat konferensi pers di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 2 Desember. Kendati demikian, Yudho menegaskan, tindak pidana yang ada di tubuh TNI pasti akan diproses hukum oleh puswam matra terkait. Nanti kita akan ada puswam AD, puswam AL, dan puswam AU. Pasti kalau sifatnya pidana nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di pom masing-masing matra. Tegasnya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membenarkan perwira di Satuan Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres berinisial Mayor Infanteri BL diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infanteri 3 Kostrat, Letnan 2 Caj KGER. Panglima TNI Jenderal Andika bersikap tegas soal kasus anggota PAS Pampres berpangkat mayor yang diduga memperkosa perempuan perwira muda dari Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Andika meminta anggota PAS Pampres tersebut dipecat. Satu, itu tindak pidana. Ada pasal yang pasti kita kenakan. KUHP ada. Kedua adalah, dilakukan sesama keluarga besar TNI. Bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus. Kata Andika di Kolin Lamil, Jakarta Utara, Kamis 1 Desember 2022. Pemerkosa itu diduga terjadi di Bali. Andika mengatakan pelaku pemerkosaan tengah di proses hukum. Sudah, sudah proses hukum langsung. Kata Andika. Panglima TNI mengaku kasus itu tengah ditangani Mabes TNI. Dia menyebut pelaku merupakan PAS Pampres yang merupakan satuan di bawah Mabes TNI. Kalau nggak salah sidiknya di Makassar. Karena korban ini bagian dari Divisi 3 Kostrat, tetapi akan diambil alih oleh Pus Pem TNI karena pelakukan PAS Pampres. Itu kan di bawah Mabes TNI. Kita ambil alih penanganan di TNI. Ujarnya. Korban yang berasal dari Kesatuan Kostrat awalnya mengikuti seleksi petugas pengamanan untuk kegiatan KTTG 20 Bali. Mayor PAS Pampres dan korban diduga sudah kenal sejak proses pelatihan petugas pengamanan KTTG 20. Kasus dugaan pemerkosaan itu terjadi di salah satu hotel di Bali pada 15 November 2022 malam. Mulanya, Mayor PAS Pampres datang ke lokasi korban diduga dengan dalih izin koordinasi. Korban saat itu disebut sedang tidak enak badan. Mayor PAS Pampres memperkosanya hingga kemudian korban bangun pada pagi harinya dalam keadaan tidak berpesana. Peristiwa pemerkosaan itu pun membuat korban sangat trauma. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau PUSPOMAT menetapkan perwira PAS Pampres pelaku pemerkosaan menjadi tersangka. Proses hukum saat ini masih berjalan. Proses hukum sudah dijalankan, sudah tersangka. Kata dan PUSPOMAT legend Chandra W. Sokojo kepada wartawan Jumat 2 Desember 2022. Namun, Chandra belum menjelaskan rinci mengenai pasal yang dijeratkan kepada tersangka. Penyidik masih menyusunnya berdasarkan keterangan saksi korban. Sedang disusun oleh penyidik berdasarkan keterangan saksi korban dan bukti-bukti awal. Kata Chandra